I'm ostracized and traumatized about everything I'm not, alright, I'm lost inside and anything I say you better listen up closely, mostly, I'm the one and only, bring it home slowly, angel boy the trophy, patience is holy, moly, I got him hating on me like Michael Yo, konnichiwa, video ini adalah volume yang udah pernah Mimin bahas, karena banyak yang minta Mimin buat ngebahas ulang sambil nunggu-nunggu volume terbarunya Dan setelah Mimin pikir-pikir, kayaknya gak apa-apa kalau kita bahas ulang dengan rangkuman yang baru, daripada Mimin ngestop konten Tensura Tapi buat yang gak suka ngulang cerita bisa di skip aja, yaudah gak usah lama-lama kita langsung aja yuk, gas videonya, cerita dimulai Veldora pun mulai berkata, serangan Kak Felgrin masih luar biasa seperti biasanya Padahal labirin bukanlah hal yang bisa ditembus dengan mudah Apalagi dengan bantuan dari mana Veldora, harusnya satu atau dua lapisan bisa pulih dengan cepat Namun malah pemulihannya agak terlambat Dan karena itu, Veldora pun menyadari dirinya harus bertarung dengan serius Veldora pun berniat menggunakan skill ultimate Raja Investigasi miliknya Dan Veldora pun merasa, bahwa kunci kemenangan terletak pada bagaimana cara kekuatan itu digunakan Satu hal yang terungkap di masa lalu Ketika Veldora sulit dikalahkan Veldora karena fase kekuatannya Hal itu gak terlalu berlaku sama Felgrin Kekalahan Veldora hanya karena kecerobohannya sendiri Namun Veldora yang sekarang memiliki berkah dari Rimuru Dan punya kemampuan tertinggi Raja Investigasi Dan dengan kekuatan ini Bahkan Veldora sebelumnya bisa digunakan ketika bertarung sama Veldora Apalagi jika Veldora menggunakannya kepada Felgrin Dan setelah itu, Veldora pun langsung berdiri tepat di hadapan Felgrin Mereka saat itu masih sama-sama dalam bentuk manusia Felgrin yang melihat Veldora keluar itu pun berkata Adikku yang pintar Apakah kini kau mengerti sama peringatanku? Jadi mungkinkah dirimu bersedia membantu tugasku? Felgrin yang saat itu yakin banget Veldora bakal menurutinya pun kaget banget Setelah dirinya mendengar perkataan santai dari Veldora yang menjawab Aku menolaknya Aku bukan budakmu Dan tolong jangan libatkan aku dalam pertengkaranmu kakak Felgrin yang mendengar perkataan itu pun berkata Itu sangat tidak terduga Tapi adikku, jika kau bersedia membantuku Aku akan menyambutmu sebagai temanku Bahkan aku akan mengajarimu cara menggunakan kekuatan Dan aku akan memberikanmu tempat untuk berkuasa menunjukkan kehebatanmu Namun Veldora yang mendengar tawaran itu pun malah tertawa Veldora berkata Gua ha 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 Bukankah sebelumnya sudah ku bilang tidak? Apakah kupingmu itu tuli? Dan aku juga bukan orang yang sama seperti dulu Setelah menyempurnakan kekuatanku ini Aku telah menjadi dewasa saat ini Mendengar jawaban sombong dari Veldora Felgrin pun menjadi kesal dan berkata Kau banyak bicara Veldora Apakah itu karena aku terlalu memanjakanmu? Kalau begitu Biarkan aku melihat seberapa banyak kau telah menjadi kuat Dan karena Veldora saat itu tidak mau patuh sama Felgrin Mereka pun langsung memasuki kondisi pertempuran Namun disini Felgrin sebenarnya punya niat jahat Felgrin tugasnya hanyalah untuk melemahkan Veldora Dan ketika Veldora telah menjadi lemah Rudralah yang akan mendominasi Veldora Karena itulah Felgrin akan bertarung sampai kekasihnya Rudra bergerak Felgrin pun saat itu langsung melesat menebaskan pedang di ujung tangannya Namun sesuatu yang tidak terduga pun terjadi Veldora bisa menangkis serangan dari Felgrin Dan melepaskan tendangan balik ke arah Felgrin Felgrin yang melihat tendangan dari Veldora pun langsung menangkis itu Dengan tangan kirinya Namun hal itu membuat Felgrin semakin kesal Felgrin pun kaget banget melihat kekuatan dari Veldora Kenapa Veldora masih punya kekuatan yang sangat besar? Harusnya Veldora belum pulih akibat segel yang diterima selama 300 tahun Namun saat ini Veldora bahkan terlihat jauh lebih kuat dari sebelumnya Felgrin yang kaget itu pun berkata kepada Veldora Apa kau menjadi lebih kuat dari sebelumnya? Mendengar perkataan dari Veldora itu Veldora pun tertawa dan berkata Aku gak bakal terkalahkan dalam Veldora killing art style ku Veldora saat itu pun menyebutkan semua jurus-jurus cunibionya Tapi sayangnya Veldora saat itu gak mau mendengarkan perkataan dari Veldora Veldora pun saat itu siap-siap untuk menyerang kembali Dan tiba-tiba terlihatlah teratai merah yang melingkar di kedua tangan Veldrin Serangan bertubi-tubi itu pun kemudian dilepaskan tepat ke arah Veldora Veldora yang berusaha menahan serangan itu pun sampai berteriak kepanasan Namun meskipun tingkahnya konyol seperti biasanya Veldora sebenarnya gak terlalu menerima dampak dari serangan itu Melihat Veldora yang saat itu berteriak Veldrin pun tertawa dan berkata Bukankah aku sudah mengajarimu Namun sepertinya kau masih konyol seperti yang dulu Jika kau berani mengatakan kau tidak terkalahkan Sepertinya itu hanyalah omong kosong di depan mataku Meskipun Veldrin saat itu marah banget Tapi sikap yang Veldrin tampilkan saat ini terlihat sangat tenang Veldrin pun mulai berkata di dalam hatinya Sepertinya aku dalam masalah Dalam bentuk manusia Aku gak bisa memberikan kerusakan pada Veldora Bahkan jika Rudra datang padaku Dia mungkin gak bisa mendominasi Veldora Yang masih dalam kondisi kuat Karena seperti yang mereka inginkan Tujuan penaklukan Veldora ini hanya untuk menjadi pion penting dari Rudra Dan gak lama setelah itu Veldora yang terus menerima serangan dari Veldrin pun jadi kaget banget Karena pakaian yang diberikan oleh Rimuru kepada Veldora sampai terbakar Padahal itu tuh barang berharga buat Veldora Karena itu adalah hadiah yang diterimanya dari Rimuru Sebagai ucapan terima kasih Meski Veldora gak terluka parah saat ini Tapi hati Veldora saat itu sangat terluka Melihat pemberian sahabatnya dirusak Veldora pun mulai menganggap Veldrin sebagai simbol teror Veldora yang marah pun berkata Hei sialan Sekalipun kau itu kakakku Perbuatanmu sungguh tidak bisa kumaafkan Veldora yang berteriak itu pun mulai melepaskan kekuatannya Itu adalah kekuatan murka dari Veldora Dan tepat saat itu Muncullah wujud True Dragon naga badai Veldora Melihat sosok Veldora yang saat itu telah berubah menjadi True Dragon Veldrin pun tertawa dan berkata Jika kau berani mengatakan hal itu Biarkan aku mengajarimu fakta Bahwa kau gak akan pernah bisa mengalahkanku Dasar adikku yang bodoh Aku akan melihat seberapa kuat dirimu saat ini Veldrin pun saat itu juga berubah kewujud True Dragon nya Menjadi naga merah yang terlihat sangat indah Itu adalah sos Dragon Dan tepat saat itu Pertempuran ras tertinggi pun dimulai Di sisi lain Ketika Rimuru sedang pergi ke ibu kota ke Kaisaran Timur Raja Gazel yang ada di medan perang pun mulai putus asa Dia pun melihat Inkarnasi kematian yang sangat indah dari kejauhan berserakan Namun gak lama setelah itu Source Dragon Veldrin pun mulai menggila Mereka seperti mulai melakukan suatu ritual tepat di kumpulan mayat itu Mereka bahkan mengorbankan 60 ribu pasukan untuk memulai ritual Ini membuat pasukan dari Raja Gazel pun sampai kesulitan Ditambah kehadiran dari Veldrin saat itu sangat tidak masuk akal bagi mereka Dan karena itulah Pilihan terbaiknya 500 kesatria langit pun harus melepaskan serangan khusus ke arah sana Namun di saat mereka lagi putus asa Mereka pun menerima panggilan bahwa mereka menerima bala bantuan Dan tiba-tiba Peruangan di tempat itu pun mulai terdistorsi Dan munculah pasukan elit yang dipimpin oleh Gabir Gabir saat itu memimpin 100 naga terbang Dan Gobia juga memimpin 300 pasukan kurenai Yang diketahui mereka semua saat ini telah melewati ambang level A Gak lama mereka pun mulai mendekati Raja Gazel Saat itu datanglah Testarosa yang berkata Sudah lama tidak bertemu yang mulia Gazel Melihat kehadiran dari Testarosa Raja Gazel pun terkejut Raja Gazel pun kembali berkata Lama tidak bertemu nona Testarosa Terima kasih atas bala bantuan ini Testarosa pun saat itu berkata kepada Raja Gazel Testarosa pun menjelaskan Tentang tindakan apa yang harus mereka ambil berdasarkan keinginan Rimuru Setelah mendengar Rimuru pergi menyerbu kekaisaran sendiri Raja Gazel pun saat itu kaget banget Pantas saja ketidakhadiran Rimuru Membuat semuanya jadi berantakan Testarosa pun langsung berkata kepada Gazel Serahkan urusan Felgrin kepada kami Dan kalianlah yang akan pergi untuk menghentikan ritual yang ada di sana Mendengar itu Raja Gazel pun saat itu langsung menyetujui proposal itu Namun Jen dari pihak Gazel saat itu bertanya Nona Testarosa Apakah benar kamu yang primodial mau bertarung dengan Source Dragon Felgrin? Dan apakah ada kemungkinan kemenangannya? Jen menanyakan hal itu Karena dia tahu tiga primodial memang sangat mengerikan Hanya saja Lawan mereka saat ini adalah True Dragon Yang juga ada di kelas Dewa Testarosa yang mendengar itu pun langsung menjawab Sejujurnya kami tidak bisa menang Tapi kita juga tidak bisa bertahan dan menanti Tuan Rimuru Karena ada kemungkinan Ketika Felgrin mencapai tujuannya Tuan Rimuru lah yang akan ada dalam bahaya Gak cuma itu saja Kedatangan kami disini saat ini Juga berdasarkan perintah dari Yang Mulia Rimuru Mendengar itu Akuro pun juga membenarkan hal itu Dan menjelaskan semuanya kepada mereka dengan panjang lebar Bahwa saat ini bukanlah kondisi yang biasa Yang bisa mereka perhitungkan Raja Gazelle yang mendengar itu pun langsung berkata Karena Guru Hakuro lah yang telah mengatakan hal itu Kita semua harus mengikuti apa yang telah direncanakan Dan aku tidak menginginkan kalian menolak apapun Kita akan melakukan operasi penyerangan saat ini juga Dan tepat saat itu Operasi penyerangan balik pun langsung dimulai Nah jadi itu saja untuk pembahasan kali ini Dan tunggu video-video gue selanjutnya Dan see you